Saya mau jadi dokter pak guru Ucap Martina pada saya Saya mau jadi poluan pak guru Ucap lagi seorang anak bernama Desi Mendengar dan melihat langsung cita-cita mereka Membuat betapa bersyukurnya saya Bisa menjadi bagian dari mereka Mengejar mereka Bermain dengan mereka Bahkan bisa tinggal disini Melewati hari demi hari Bersama mereka Ini adalah tahun ketiga saya Bobi Julianto Sialagan Mengajar di pedalaman Papua Di tahun 2019 Saya mengajar di kampung Waisama Dan di tahun 2020 hingga saat ini Saya mengajar di kampung Windesi Mengambil keputusan melanjutkan di kampung ini Supaya bisa membawa perubahan Terhadap anak-anak khususnya di bidang pendidikan Jangan akan mengendal dan menulis huruf Banyak anak disini awalnya Memegang pensil saja tidak bisa Seakan-akan pensil adalah benda yang begitu jarang mereka pegang Bahkan bagi parahnya Seakan-akan pensil seperti tidak ada gunanya Seperti kalimat yang sering saya dengar Semua akan indah pada waktunya Semua bisa asal terbiasa Dengan sabaran Terus mengajar mereka Dengan semangat Terus mendorong mereka Untuk belajar Dengan sukacita Saya selalu berusaha merangkul mereka Kini Tangan mereka telah bisa menukir huruf demi huruf Kata demi kata Sampai ke kalimat yang isinya Saya ingin mengujudkan mimpi saya Di balik ujung pensil Ada terukir harapan mereka Di balik ujung pensil Ada perubahan yang mereka dapatkan Ketika pensil salah menuliskan sesuatu Mereka bisa menghapusnya Menghapus sebuah kesalahan Menghapus kebodohan Menghapus ketidaktahuan Dan Menghapus kemiskinan Mari Berjuang bersama Untuk memutus rantai kebodohan di pelosok Karena pendidikan untuk semua Dan semua Untuk pendidikan Terima kasih kepada para partners dan donatur Yang selalu setia mendukung program Feeding and Learning Centers di Windesi Kepulauannya Pen Papua Bersama kita merangkul mereka Menuju masa depan Yang lebih baik Helping people Live a better life Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton